Anda jelaskan, Pak Ganjar, apa memori yang selalu Anda ingat selama mengenal sosok almarhum? Terima kasih telah menonton! Sebenarnya yang bisa saya ceritakan dari beliau karena memang orangnya humble sekali beliau ini. Telah dan dalam politik kesantunan politik, Mas Syahyo itu punya kesantunan politik yang luar biasa. Saya belum pernah melihat wajahnya nampak garang, belum pernah saya lihat. Saya belum pernah melihat Mas Syahyo itu marah sampai umpama geberat meja melotot, nggak pernah saya lihat. Jadi orang yang sangat bahasa jawanya mendep ya, tenang terus kemudian tadi itu karena beliau humble dan kemudian sangat santun dalam politik, maka beliau sangat mudah diterima dimanapun. Waktu kami bareng-bareng di DPR RI seringkali dalam lebih-lebih politik, beliau ini sangat tenang, sangat mendengarkan, sehingga lawan bicaranya juga merasa nyaman-nyaman saja.